Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di YouTube saya di channel saya klik print solution kali ini saya mau repost sedikit tentang barcode scanner yang sering kalian jumpai di minimarket JNE atau JNT yang buat menyekan barcode nah kasusnya kali ini si barcode tersebut dia hidup tapi tidak mau menyekan barcode kali ini saya mau ngasih tahu buku kepada kalian cara memperbaiki barcode hidup tapi tidak mau men-scan barcode contohnya nih kita sudah menggunakan kabel data yang baru kabel dia yang baru yang original yang lama pun begitu saya curiga di kabelnya tapi saya ganti dengan kabel yang baru tapi tetap sama coba kita tes terlebih dahulu nah dia kalau udah nyala seperti itu pasti sudah nyala tuh coba kita buat scan barcode di rokok tuh dia hidup tapi tidak mau men-scan barcode coba kita tes kabelnya ke barcode yang normal apakah kabelnya kita tes ke barcode yang normal nah hidup tetes dia normal nah itu kalian boleh lihat kabel berarti di sini berfungsi dengan baik kita coba ke yang 4 pot yang tadi yang tidak bisa men-scan tapi hidup coba lagi yang rusaknya dia nah hidup hidup ya coba kita scan tuh di sini tidak ada hasilnya Bro masih kosong nah kali ini saya mengupas tuntas cara memperbaikinya print barcode hidup tapi tidak mau men-scan kita buka terlebih dahulu casingnya bukanya juga gampang buka karet yang depan terlebih dahulu kita congkel aja pakai tangan nah sudah kebuka kita buka soketnya ada dua satu dan dua Oke kita buka nah kita angkat sedikit nah buka pas kacanya kita ambil mudah terbuka biasanya sih Bro kasus yang sering kualamin yaitu yang barcode hidup tapi dia tidak memeskenal nah perhatikan di chipset berikut ini Bro nah jaitu tidak sejajar yang lainnya 12345678910 dia itu sejajar tuh dari kiri sejajar perhatikan yang di sebelah kanan dia agak turun sedikit tuh nah coba kita akalin kita congkel terlebih dahulu yang di yang tadi tidak sejajar kita sejajarin kanan kiri ini ada dua ada dua tapi yang ujung ke ujung itu tidak sejajar pinnya kita sejajarin terlebih dahulu kita coba yang sebelah kanan nah udah keluarin coba kita congk masukin lagi di sejajarin pasin like lobangnya masukin nah kita bersihkan coba kita tes pinnya sudah saya sejajarin yang tadinya enggak sejajar kita sudah sejajarin lagi coba kita tes lagi Bro nah kita buat tes barcode lagi nah tuh bisa delete scan lagi nah tuh mau kan Bro nah tuh kalian boleh lihat saya deketin nah jadi kesimpulannya gampang Bro jika barcode scanner anda mati emak hidup tapi tidak memenuhkan barcode kalian cukup buka terlebih dahulu casingnya nah kita cek di pin 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 yang ada dalam sini yang buat koneksi ke kabelnya itu biasanya kanan kiri itu ada yang tidak sejajar atau ini sejajar semua serot dia berbaris sejajar nah jika ada yang yang gak sejajar coba kalian sejajarin insyaallah itu akan berhasil kita coba lagi Bro nah kita buat scan lagi Bro nah gimana sudah berhasil nah jadi cukup mudah Bro daripada kalian bingung-bingung beli kabel dulu alanggap baiknya kalian cek dulu chipsetnya atau pinnya itu sejajar atau tidaknya nah kalau sudah sejajar coba kalau ganti kabel nah kali ini kasusnya itu pinnya itu tidak sejajar jadi barcode hidup tapi tidak mau men-scan nah coba kita masukkan terlebih dahulu ke apa namanya ke casingnya dia Bro kita masukkan lagi Bro ya saya masukkan lagi nah ya 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 coba kita tes kembali bro coba kita tes kembali lagi nah jadi kesimpulannya sangat gampang bro jika barcode anda tidak mau men-scan hidup tapi tidak men-scan nah kalian cek pinnya cek semua pinnya itu ada sejajar atau tidak jadi kalian sejajarin ya Oke itu cukup sekian tutorial dari saya jika video ini bermanfaat bagi kalian jangan lupa di like di komen dan jika anda ingin bertanya silahkan hubungi WhatsApp yang ada di deskripsi channel ini jika kalian butuh sekedar juga kita jual juga sekedar ini di Tokopedia Bukalapak dan Shopee Oke cukup sekian dari saya jangan lupa di subscribe video ini agar saya mau kreatif membuat konten-konten yang akan datang Oke sampai jumpa di video gue yang akan datang cukup sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you and bye bye hai 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 selamat menikmati